Yang pemirsa pemain Jerman Ilkay Gundogan, Robin Gossens, dan Antonio Rudiger diragukan tampil pada pertandingan babak 16 besar Euro 2020 untuk melawan Inggris di Wembley pada selasa 29 Juni. Hal ini dikarenakan kondisi fisik mereka yang belum fit 100% usai laga minggu lalu. Lowe yang akan meninggalkan jabatan sebagai pelatih pada akhir turnamen setelah 15 tahun memimpin dan akan bertanggung jawab atas pertandingan terakhirnya jika mereka kalah. Lowe menganggap pertandingan melawan Inggris adalah pertandingan yang spesial untuknya. Namun sayang, tiga pemainnya yakni gelandang Gundogan terbentur kepalanya dalam pertandingan grup terakhir mereka minggu lalu. Sementara Gossens dan Rudiger bertahan sepanjang sesi, namun keduanya mengalami infeksi kecil dan merasa kelelahan. Hingga saat ini, Inggris belum pernah mengalahkan Jerman di turnamen besar sejak final Piala Dunia 1966. Mereka kalah di Piala Dunia 1990, Euro 96, dan Piala Dunia 2010. Pemenang pertandingan pada selasa ini akan menghadapi Sweden atau Ukraina di perempat final pada hari Sabtu di Roma. Dari London Inggris, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!